Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Asti Diari Di videoku kali ini, aku mau berbagi resep cara membuat es lilin kacang hijau Yang enak banget, super lembut ya temen-temen Kalau kalian penasaran bagaimana cara saya membuatnya, simak terus video aku sampai selesai Dan disini bahan-bahannya simple banget ya temen-temen Ada 300 gram kacang hijau yang sudah aku rendam dengan air selama 2 jam ya temen-temen Terus lanjut disini ada 300 gram gula merah Lanjut disini ada jahe yang sudah aku geprek ya temen-temen Terus disini nanti aku pakai 2 sendok makan tepung maizena 200 ml santan kara instan atau 1 bungkus ya temen-temen Dan nanti aku akan tambahkan garam secukupnya biar gurih ya temen-temen Terus disini nanti aku akan pakai plastik Plastik ini nggak usah pakai karet ya temen-temen Dan disini ada corongnya Oke lanjut ya temen-temen aku akan siapkan panci buat merebus kacang hijau ya temen-temen Aku akan tuangkan 1 liter air Dan aku akan merebus air sampai mendidih ya temen-temen Aku tutup dulu biar cepat mendidih Lanjut ya temen-temen setelah air mendidih aku akan masukkan kacang hijau bersama air rendamannya ya temen-temen Dan aku akan merebus kacang hijau sampai pecah-pecah kira-kira sekitar 30 menitan ya temen-temen Dan setelah sudah pecah-pecah seperti ini ya temen-temen Ini sudah empuk banget dan gurih Aku akan masukkan gula merah Kalau kalian menggunakan resep takaran aku ini manisnya itu pas banget ya temen-temen Dan kalau kalian ngerasa kurang manis kalian bisa tambahin gula pasir ya Oke lanjut masukkan jahe gepreknya ya temen-temen Kemudian aduk-aduk masak sampai gula larut ya temen-temen Sampai jumpa 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 selamat menikmati sambil menunggu gula merah larut aku akan siapkan tepung maizena dan aku akan tuang sedikit air putih ya teman-teman kemudian aku akan aduk-aduk sampai tepung maizena larut ya teman-teman lanjut setelah gula merah larut aku akan tuangkan santan kara instan terlebih dahulu dan aku akan aduk-aduk sampai tercampur merata ya teman-teman selamat menikmati setelah santan sudah diaduk-aduk dan tercampur merata tunggu sampai mendidih ya teman-teman dan setelah mendidih aku akan tuangkan cairan tepung maizena saat menuangkan tepung maizena harus sambil diaduk-aduk ya teman-teman setelah itu aduk-aduk terus sampai mendidih dan setelah itu matikan kompornya ya teman-teman oke teman-teman setelah aku matikan kompornya aku akan pisahkan kacang hijau dari air santan air gula merahnya ya teman-teman biar mudah saat membungkusnya ya teman-teman air gula merahnya 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 ya teman-teman setelah air dan kacang hijaunya terpisah jadi enggak harus semuanya terpisah ya teman-teman yang penting ada sebagian yang sudah terpisah kemudian diamkan dulu sampai dingin ya teman-teman baru nanti aku akan bungkusin oke teman-teman kacang hijau sudah dingin dan aku akan siap bungkusin selamat menikmati oke teman-teman nanti saat naruh es lilinnya dalam posisi seperti ini ya biar kacang hijaunya itu tidak ada yang di bawah ada yang di atas gitu jadi itu biar merata ya dan matangnya seperti ini es lilin kacang hijau gula merah semoga bermanfaat buat kalian semuanya ya sampai jumpa di video aku selanjutnya dan jika kalian suka dengan video aku jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya teman-teman terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax